Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di seri keluarga asik episode yang ke-11. Untuk adik-adik yang belum tahu, seri keluarga asik di-upload setiap Sabtu pukul 5 sore. Nah adik-adik, hari ini kita sudah sampai ke episode yang ke-11 dengan tema Akulah Pokok Anggur Yang Benar. Adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Tetap bergembira dan bersuka cita bukan? Hmm, tapi kak ini kan lagi pandemi. Aku suka sebel, aku suka kesel banget. Gak bisa sekolah, gak bisa ketemu teman. Iya betul adik-adik, gak apa-apa. Karena Tuhan melalui firmannya di Amsal 17, ayat dua-dua mengatakan hati yang gembira adalah obat. Wah, ternyata hati yang gembira bisa jadi obat loh adik-adik. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Oleh karena itu adik-adik, kakak akan mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Hati Yang Gembira. Kita bergembira, tapi ingat bergembira di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan hati yang gembira dua baiknya. Hati yang gembira adalah obat Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ingat adik-adik, hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tuhan berikan adik-adik yang ada di rumah, telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang menyimpan firman Tuhan. Mungkin Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, tapi tidak kami lakukan. Tapi Tuhan berikan ruang di dalam hati kami menyimpan kata-katamu, sehingga pada waktunya akan kami lakukan rintah dan perkataan-Mu. Tuhan berkati adik-adik di rumah, Tuhan mampukan adik-adik di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kelanjutan seri Keluarga Asik. Kali ini yang episode 11, temanya adalah Akulah pokok anggur yang benar. Bocorannya ya adik-adik, di seri yang sebelas ini nanti ada Mamat Igor, ada Dinda, ada Pak Victor, dan wah ada tokoh-tokoh yang lain juga, nanti akan bercerita di sana. Kemudian Kak, apa hubungannya nanti semua cerita itu ya dengan Akulah pokok anggur yang benar? Kenapa ya pokok anggur itu harus benar? Kalau misalnya pokok anggurnya tidak benar, apa yang akan terjadi? Kemudian, pokok anggur itu sendiri apa ya Kak? Nah, pertanyaan yang bagus adik-adik, itu juga yang Kakak tanyakan. Oleh karena itu, kita bersama-sama yuk cari tahu jawabannya di episode yang ke-11 ini. Akulah pokok anggur yang benar. Sebelum mendengarkan, Kakak undang adik-adik sekali lagi kita bersama-sama memuji Tuhan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat Seperti obat hati yang senang Tapi semangat yang patah Keringkan pulang Hati yang gembira Tuhan senang Hati yang gembira Adalah obat Seperti obat Hati yang senang Tapi semangat yang patah Keringkan tulang Hati yang gembira Tuhan senang Selamat menyaksikan adik-adik! Me? Ya, Pak! Ayo, Me! Kita sama-sama bekerja Me kerja di sebelah sana Sapu-sapu Papa di sini Bersihkan kaca dan meja-meja pakai lap yang ada di bahu Papa ini ya Oke, Pak! Siap! Maju jalan! Eh, Me! Eh, ya! Nanti sore itu ada kebaktian Jadi bersih-bersihnya harus cepat dong, Me! Wah! Oke, Pak! Ayo! Ayo! Pak! Ya, Me! Pak, Me kepingin sepeda Ah, Me! Papa kan belum punya banyak uang Nanti kalau Papa sudah ditambahkan sama Tuhan Uangnya, Me pasti Papa belikan sepeda Tapi, Pak! Tapi, Pak! Me udah doa tiap hari Tapi, kenapa ya? Sepedanya gak datung-datung, Pak! Sabar ya, Me! Nanti kalau Papa dapat uang Pasti kok Papa belikan Me sepeda Janji apa ya? Iya, Me! Tunggu, Loh! Iya! Yang penting... Iya! Yang penting kalau Tuhan kasih tambahkan uang Ya, Papa belikan Tak boleh ingkar janji, Loh, Pak! Iya, beres, Me! Hmm... Ya deh, Pak! Oke! Tuhan! Dengar doa Me dong! Me mau sepeda! Ayolah Tuhan! Eh, apa itu ya? Di dekat pintu kamar mandi Kok seperti kresek hitam ya? Wah, mungkin itu sampah Ih, siapa sih? Yang buang sampah sembarangan Wah! Apa ini? Uang? Uang! Wah! Uangnya banyak banget Banyak banget Satu Dua Sepuluh Dua belas Dua belas Dua belas Ya ampun! Banyak banget! Akhirnya Doaku dijawab, Tuhan! Aku bisa beli sepeda sekarang Nggak mau! Terima kasih, Tuhan! Terima kasih! Me! Apakah sudah selesai kerjaannya? Belum, Pak! Belum, Pak! Sebentar! Me masih beres-beres Apa perlu Papa bantu, Me? Nggak, Pak! Nggak perlu! Kau usah kesini! Me, ayo cepat pulang! Iya, Pak! Iya, Pak! Tuh! Kenapa Me jadi kemantaran seperti itu? Tuh! 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 Bahkan papa belum punya uang. Cuma mau lihat-lihat kok, pa. Tapi jangan lama-lama ya, Mei. Iya, pa. Eh, kita jalan, Mei. Pa, pa, pa. Iya. Itu toko sepedanya. Wah, bagus-bagus ya, Mei, terlihatnya. Iya, iya, pa. Yang warna merah itu bagus. Kayak punya temanku. Wah, pilihanmu betul, Mei. Bagus sekali, lho. Iya, pa. Ayo, masuk, yuk. Ayo. Wah, bapak mau beli sepeda ya, pa. Ini sepeda pilihan anak bapak. Ini sepeda yang paling bagus itu, pa. Model terbaru. Paling laris itu, pa. Tok markot. Tok pokoknya, pa. Iya, bu. Tapi kami lihat-lihat dulu, ya, bu. Kami belum ada cukup uang untuk membelinya. Ayo, lho, pa. Bu, kalau bapak cari yang lebih murah, juga ada, pak. Yang di ujung sana juga lebih murah itu, pak, harganya. Nggak mau. Bisa kredit juga itu, pak. Wah, anak saya juga nggak mau. Kalau kredit, bu, kami juga nggak punya cukup uang. Oh, nggak apa-apa, pak. Dilihat-lihat dulu. Nanti kalau sudah cukup uang, bisa beli sepeda di sini. Pak, pak, pak. Eh, itu bagus banget, pak. Iya, iya, sebentar. Iya, bu, nanti kalau kami sudah cukup punya uang, pasti kok bu beli di sini. Sudah senang anak saya, bu. Untuk warnanya, modelnya. Wah, luar biasa. Meh, ayo cepat pulang. Mama sudah menunggu. Mama. Lho, meh kok begitu? Ayo cepat. Mau lihat bentar-bentar lagi. Iya, nanti. Lihat lagi atau besok, lihat lagi. Sekarang ditunggu mama. Ya, ayo cepat. Ya, ayo. Udah, pulang, ayo. Bu, kami pamit, ya. Iya, pak. Hati-hati di jalan, pak. Terima kasih, bu. Pak Ole, Pak Ole. Iya, pak. Mau tanya, pak. Iya. Pak Ole, kelihatan kresek hitam nggak, pak? Maksud, bapak, kresek hitam tempat sampah itu? Mirip kayak gitu, pak. Tapi bukan kresek sampah, pak. Pak, kalau boleh tahu, kenapa pak Victor sangat serius mencari kresek hitam itu? Nah, soalnya ada yang lapor ke saya kalau kresek hitamnya itu hilang dekat sini, pak. Oh, bentar, pak. Kalau boleh tahu, isinya itu apakah makanan yang cepat busuk atau mungkin barang-barang lain yang sangat diperlukan, pak? Nah, bukan. Isinya itu malah dia bilang uang, pak. Hah? Uang? Iya. Aduh, pak. Kok ya masih ada ya orang seperti zaman sekarang ini impan uangnya di dalam tas kresek? Nah, itu saya juga tambah bingung, pak. Aduh, apa, pak bingung? Saya, pak, lebih bingung dan pusing. Memang unik ya jemaat satu ini, heram, saya. Pak, gini saja. Nanti kalau sampai saya sudah temukan tas kresek itu, saya laporkan pada pak Victor, ya. Oh, nge, terima kasih, pak. Saya tunggu, ya, pak, ya. Iya, ya, pak. Eh, 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 ada sih benar. Ngapain sih kamu di sini juga? Aku ada di sini untuk menyelamatkan anak-anak yang telah disesatkan olehmu. Engkau adalah pembohong dan tidak ada kehidupan di dalammu. Hanya ada dusta dan kematian. Hanya melalui Kristus, pokok anggur yang benar. Orang akan beroleh kehidupan kekal dan pendamaian dari dosanya. Alah, banyak cakep kamu. Ayolah, kita aduk kekuatan. Siapa yang menang, coba? Bukan perkara siapa yang menang atau kalah. Tetapi siapa milik Kristus? Dan siapa yang bukan milik Kristus? Dan kamu pasti bukan milik Kristus. Kenyah engkau dari sini. Oke lah, kali ini kamu menang. Lain kali, awas kamu. Bisa beli sepeda nih. Tapi, enggak dapat warna merah ya. Enggak apa-apa, Wis. Mungkin yang lainnya. Tapi, uang ini bukan punyaku. Apa, Mei harus kembalikan ya? Itu uang milik siapa? Ah, bukan urusanmu, Mei. Yang penting, uang itu sudah dipersiapkan Tuhan untukmu. Mei, kamu kan sudah dengar firman Tuhan. Segala hal yang bukan milik Mei, harus Mei kembalikan. Mei, 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 Mei. Kan Mei, Mei sudah berdoa sama Tuhan. Nah, sekarang doa Mei itu dijawab. Iya. Buktinya, uang itu ada di hadapan Mei, kan? Iya, benar. Nah, kalau bukan dari Tuhan, mana bisa uang itu terbang sendiri? Mei, 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 Mei. Ketika Mei berdoa, bukan berarti Tuhan harus jawab doa Mei. Karena doa Mei belum tentu yang terbaik buat Mei. Ah, masa ya? Yang tahu yang terbaik buat Mei adalah Tuhan. Jadi, Mei harus terus tekun berdoa untuk tahu mana kehendak Tuhan yang terbaik. Ayolah, Mei. Wujudkan mimpimu. Ini saatnya lho, Mei. Punya sepeda, punya sepeda lho, Mei. Masa teman Mei punya? Mei nggak punya sih. Mempunyai sepeda memang menyenangkan. Tetapi ada yang paling menyenangkan. Yaitu Mei, taat dan dengar akan firman Tuhan. Nggak, Mei mau sepeda. Pintik. Uang ini akan Mei pakai. Ini berkat dari Tuhan. Tuhan pasti beri uang ini. Supaya Mei bisa beli sepeda. Mei. Ya, Pak. Waktu kemarin Mei bersih-bersih gereja, apakah Mei menemukan sesuatu? Tidak ada, Pak. Cuma kresek sampah. Kresek sampah? Padahal Pak Victor bilang kresek hitam. Ada isinya uang. Wah, uang, Pak. Ditaruh kresek hitam. Ya. Jangan-jangan itu uang. Loh, kenapa Mei gemetaran lagi? Nggak, 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 Papa kok, Pak. Heran aja. Kenapa ada orang taruh uang di kresek? Hah? Mei juga heran. Papa juga bingung. Kenapa ada orang simpan uang di kresek? Taruhnya sembarangan lagi. Gila ya itu, Pak. Kok gitu, ya? Hah? Gimana? Yaudah, Pak. Mei mau belajar dulu, ya? Wah, bagus. Mei pinter. Eh, Mei kalau belajar nanti yang sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa, loh, ya. Supaya belajarnya Mei dapat diberkati oleh Tuhan. Iya, Pak. Ya sudah, Mei segera belajar, ya. Iya, Pak. Bye. Oh, ya. Hah? Uang itu ternyata miliknya jemaat. Harusnya Mei kembalikan. Nggak boleh ambil yang bukan miliknya Mei. Mei, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Mei kan nggak mencuri uang itu. Iya. Betul, nggak? Betul, betul. Melo yang menemukan uang itu. Iya. Di mana-mana itu, ya, Mei. Siapa yang menemukan? Dia yang berhak atas uang itu. Betul, Kak? Iya, juga, ya. Mei, Mei taat, ya. Dengar firman Tuhan. Kan Tuhan Yesus pokok anggur yang benar. Dia akan memberikan sukacita yang melebihi apapun di dunia. Kalau Mei mau tinggal dan hidup di dalam Kristus. Kembalikan ya uangnya. Aduh, bingung aku. Mei mau sepeda. Tuhan, kok kasih Mei sepeda. Hehehe. Mei, sebentar lagi. Persekutuan segera dimulai loh, Mei. Ayo kita masuk, ya. Oke, Pak. Oke. Kita jalan naik, Mei. Kesana, Mei. Yuk, yuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan, ya. Kita akan membaca dari Yohanes, pasal 15. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Kita lihat, ya. Pokok anggur yang benar. Saya akan membacakan ayat yang kelima. Nah, saya bacakan ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Saya sambung ayat ke-8. Dalam hal inilah, Bapakku dipermulakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, saya akan bercerita, ya. Jadi, firman ini adalah firman yang Tuhan Yesus sampaikan ketika habisnya makan malam terakhir. Perjamuan pascah terakhir yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu, Judas sudah pergi. Pada saat itu, Judas akan menyerahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan ditangkap. Nah, murid-murid itu orang-orang yang lemah. Murid-murid itu orang-orang yang tidak bisa apa-apa. Mereka memiliki karakter yang bermacam-macam. Meskipun mereka sudah percaya Tuhan, tetapi iman mereka seringkali sangat lemah. Seringkali harus diarahkan. Seringkali Tuhan Yesus menegur mereka, memarahi mereka berulang kali. Mereka egois. Mereka suka semaunya sendiri. Mereka suka bertengkar. Mereka kadang tidak menampilkan apa yang ada di hati mereka. Kadang penampilan mereka dan perkataan mereka tidak sesuai. Mereka itu seringkali banyak maunya. Terutama Rasul Petrus. Simon Petrus adalah orang yang bicaranya lantang. Adalah orang yang selalu pengen sok hebat. Tetapi sebetulnya nanti ketika Petrus ditageh janjinya, dia juga tidak bisa menepati. Nanti bahkan Petrus akan menyangkal Tuhan. Ini menunjukkan kelemahan murid-murid. Tuhan Yesus mengetahui kondisi domba-domba kecil ini. Mengetahui kondisi murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus berpegang kepada dirinya. Nah, murid-murid orang-orang yang mudah sekali bimbang. Mereka seringkali memikirkan, menghendaki, mengatakan, dan melakukan apa yang mereka kehendaki. Mereka tidak mencari kehendak Allah. Mereka itu pengennya menyukakan diri mereka sendiri. Ketika ada kesempatan, wah siapa ya pemimpin paling besar? Aku paling besar. Aku paling besar. Aku paling besar. Murid-murid berebut, bertengkar. Nah, Tuhan Yesus sedih, marah, dan harus menegur ini. Dan Tuhan Yesus tahu ketika nanti tiba waktunya Yesus harus diambil daripada mereka. Ketika tiba waktunya Tuhan Yesus harus berkorban dan akhirnya bangkit dan akhirnya ke surga. Tuhan Yesus tidak bisa lagi mendampingi mereka secara jasmani. Maka di perkataan terakhir ini, Tuhan Yesus mengajarkan pada mereka. Agar mereka sadar siapa mereka sebenarnya. Ini kan perjalannya, kalau kita membaca di akhir pasal ke-14, Tuhan Yesus berkata, marilah kita pergi dari sini. Itu adalah masa ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk berjalan ke Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berdoa, memohon kekuatan dari Bapak untuk terakhir kalinya. Ini terakhir kalinya murid-murid bisa melihat Tuhan Yesus berdoa. Terakhir kalinya murid-murid bisa melihat telat dan langsungnya Tuhan dan guru mereka. Dan di dalam perjalanan terakhir ini, Tuhan Yesus memberikan wejangan dan nasihat. Bahwa akulah pokok. Pokok itu artinya pohon. Akulah pohon anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, yang namanya ranting, dia kan untuk mendapatkan gisi supaya bisa berbuah, dia harus nempel di pohon. Nah, betul kan? Nah, bayangkan kalau ranting yang sehat, ranting yang segar, ranting yang hijau dipotong, apa yang terjadi? Kalau ranting itu dibiarkan sehari masih hijau. Dibiarkan lagi besok mungkin hijau. Terus ada kuning-kuning yang sedikit lama-lama. Lama-lama daunnya menjadi makin lisut, makin lisut. Menguning, menguning. Dan buah-buahnya pun tidak lagi segar. Menjadi busuk, menjadi kering. Kalau sudah kering, bisa diapakan. Berbuah, sudah tidak bisa. Nah, lalu bagaimana? Ya, dikumpulkan. Nah, lalu kemudian dibawa ke perapian. Dan dibakar. Nah, buat menghangatkan badan. Tidak ada gunanya lagi. Wah, lalu apa artinya? Demikian juga Tuhan Yesus berkata kepada para murid-murid. Kalau misalnya kalian tidak tinggal di dalam aku, kalian menjadi kering. Kalian menjadi tidak berbuah. Tidak menghasilkan apa-apa. Kalau sudah menjadi kering, bagaimana? Ya, tidak ada gunanya lagi. Sama seperti garam yang sudah kehilangan asinya. Atau sama seperti lilin yang sumbunya sudah habis. Lilin, kalau sumbunya masih ada, masih bisa dinyalakan, bisa memberikan terang. Tapi kalau sudah tidak bisa menjadi terang, ya dibuang saja. Garam untuk membuat makanan berasa menjadi lebih enak. Tapi kalau asinya hilang, ya dibuang saja. Dipendang. Demikian juga kalau misalnya murid-murid kehilangan buah. Buah itu apa? Nah, buah itu adalah buah-buah iman. Berarti ketika kita berpikir, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita berkata-kata sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, itu sumbernya dari mana? Harus dari Bapak di surga. Lalu, bagaimana saya bisa mengetahui apa yang dari Bapak atau yang bukan? Cara taunya tentu saja dari Alkitab. Nah, maka kita harus rajin membaca Alkitab. Bukan saja anak-anak, tetapi juga orang tua. Bukan hanya orang tua, anak-anak sejak dini harus rajin membaca Alkitab. Apa hanya dibaca saja? Tidak hanya dibaca saja. Dibaca, direnung-renungkan, dipikirkan, dipelajari, tanya sama yang lebih ahli, lalu diajarkan kepada teman-temannya, dan dihidupi, dilaksanakan. Sehingga ketika kita berpikir, ketika kita menghendaki segala sesuatu, ketika kita berkata-kata, dan ketika kita berbuat, itu bukan lagi buat diri. Banyak orang hidupnya itu menjadi hancur. Banyak orang hidupnya menjadi rusak. Hidupnya tidak menjadi berkat buat orang lain. Hidupnya itu menyakiti orang lain terus. Hidupnya itu mencelakakan orang lain. Karena dia berbuat untuk dirinya. Bukan untuk Tuhan. Seringkali ketika kita berpikir, berpikirnya tidak berdasarkan firman Tuhan. Berpikir, menurut saya ini yang benar. Tapi kan Alkitab berkata begini, Nah, Alkitab itu buku sudah lama. Itu saya tidak butuh. Nah, ini tidak benar. Ini tidak boleh. Kita selalu butuh Alkitab. Berpikir, meneliti, kita membahas pengetahuan, kita juga harus melihat dari sudut pandang Alkitab. Ketika kita mau sesuatu, misalnya, saya mau barang ini, saya mau barang itu, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Nah, kita harus berpikir, apakah ketika kita beli sesuatu ini, memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, apakah misalnya, uangnya itu dapat dengan cara yang jujur atau tidak. Nah, kita harus berpikir, apakah ini yang Tuhan kehendaki. Kalau saya beli, memuliakan Tuhan tidak ya? Caranya, mendapatkannya, bagaimana? Memuliakan Tuhan tidak ya? Demikian juga, kalau kita ngomong, ketika kita berbicara. Nah, banyak sekali kita berbicara itu untuk menampakkan diri yang baik. Kita berbicara muluk-muluk, kita berbicara besar-besar, atau bahkan kita berbicara itu hanya sukai diri kita kelihatan. Wah, baik, hebat. Tetapi, di dalam masih ada kesombongan, masih menyombongkan diri, masih tidak mau ikut Tuhan, masih merasa bisa baik tanpa Tuhan. Bisa jadi benar tanpa Tuhan. Wah, ini bermasalah sekali. Kita tidak bisa jadi benar tanpa Tuhan. Mungkin seseorang bisa kelihatan baik tanpa Tuhan. Tetapi, dia tidak akan bisa dibenarkan. Dia tidak akan bisa diampuni dosanya. Dan dia tidak akan bisa jadi orang beres. Kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan, dan dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, dia tidak nempel sama pokok anggurnya. Nah, ini yang kita harus berhatikan betul-betul. Nah, kemudian perkataan-perkataan kita, bila tidak buat Tuhan, itu akan merusak, menyakiti orang lain. Banyak kan kasus-kasus kita bertengkar satu sama lain. Suami dan istri bertengkar karena salah bicara. Terus kemudian papa, mama, dan anak bertengkar karena salah bicara. Bicaranya menyakiti. Saudara bertengkar. Sesama teman bertengkar. Teman kerja bertengkar. Karena berkata-katanya buat diri. Aku yang benar. Nah, tetapi lupa berkata bahwa mestinya Tuhan yang benar. Dan itu yang harus saya ikuti. Juga ketika melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu kalau bukan buat Tuhan, pasti untuk diri. Dan ketika kita melakukan sesuatu untuk penikmatan diri, kita mengorbankan orang lain. Wah, demi saya enak, maka yang lain sudah saya tidak peduli. Nah, pokoknya saya melakukan sesuatu untuk diri saya. Bukan untuk orang lain. Orang lain bagaimana? Saya tidak pedulilah. Pokoknya saya mendapatkan keuntungan. Nah, ini semua karena ranting itu lepas dari pohonnya. Berarti jadinya ring. Kehidupan manusia terlepas dari firman Tuhan Yesus menjadi kering, menjadi tidak berguna. Kalau dia garam, dia kehilangan keasinannya. Kalau dia sumbu, dia padam. Dan kalau dia ranting, dia kering. Wah, mengerikan. Sudah tidak berguna lagi. Nah, ingat tidak ketika Tuhan Yesus menemukan pohon arah. Dan Tuhan Yesus cari di pohon arah itu. Wah, saya lapar. Mana ya buahnya? Tidak ketemu buahnya. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus datang lagi, dilihat lagi, masih tidak ada buahnya. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengutuk pohon arah itu. Dia mengutuk pohon arah itu sehingga tidak lagi berbuah. Nah, maka apa jadinya kalau hidup kita tidak menghasilkan buah-buah kekudusan, kesalahan, kasih, keadilan, dan kebenaran? Akibatnya Tuhan tidak suka. Tuhan marah. Dan Tuhan mengutuk kita. Kita dibuang. Masa kita mau dibuang? Tentu saja tidak kan ya? Nah, ini bukan menakut-nakuti. Tetapi ini adalah satu kenyataan. Karena seluruh aspek hidup kita itu milik Allah. Karena Allah Tritunggal yang menciptakan hidup kita, maka kita harus kembali kepada firman Allah. Maka kita harus melekat pada sang pokok anggur ini. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Nah, bagaimana dengan bapak ibu, adik-adik, dan saudara-saudara sekalian? Nah, kita seringkali berpikir, menghendaki, berkata-kata, dan melakukan sesuatu untuk kita sendiri. Buat Tuhan, wah saya tidak peduli. Seringkali buat saya, buat saya, dan buat saya. Mari kita berbenah. Mari kita ikut Tuhan. Mari kita melekat sungguh-sungguh. Menjadi satu dengan pohon anggur. Sehingga kita tidak menjadi kering dan tidak dibuang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami firman ini. Kiranya Tuhan tolong kami. Kiranya Tuhan tuntun kami untuk mengingat firmanmu. Tolong kami untuk menjadi satu dengan engkau ya Bapak. Melalui firman yang disampaikan oleh anakmu, Yesus Kristus. Dan yang saat ini boleh kami baca di dalam kitab suci. Mohon ampuni Tuhan semua dosa-dosa kami. Semua keegoisan kami yang selama ini selalu berpikir, berkata-kata, dan berbuat hanya untuk diri kami sendiri. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami diingatkan firmanmu. Kami dikuduskan dan kami menghasilkan buah-buah kekudusan dan buah-buah kesalahan. Supaya namamu dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan menolong kami terus mengingat firmanmu. Kami mau mengubah cara pikir kami. Apa yang kami katakan dan kami lakukan. Kami mau mengasih sesama kami. Berbuat keadilan dan kebenaran. Dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Bapak saja. Terima kasih ya Bapak atas firmamu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tante Ana. Eh Dinda. Kenapa Tante? Kok kayaknya wajahnya sedih? Eh si Tante masih pusing. Tante Ana baru saja kehilangan uang. Waduh, hilang di mana Tante? Ya itu. Tante ingat-ingat. Tante terakhir masuk ke toilet. Lalu Tante tinggal. Pas keresek Tante di depan toilet. Aduh, semoga Tuhan bantu temukan uang itu ya Tante. Tante. Iya Dinda. Si Tante mau pakai uang itu sebetulnya untuk si kakeknya Tigor. Lagi sakit. Tante, kenapa kok uangnya ditaruh di keresek? Tante. Tante. Itu salah Tante, Tante. Tante jual perhiasan Tante. Tapi Tante tidak bawa dompet yang besar. Tante. Oh gitu. Tante. Tante. Tante pakai tas keresek buat tempat uang itu. Bu. Yuk. Nilu. Gimana ya? Tante bantu cari ya Tante. Iya Tindah. Terima kasih ya. Ibu Ana Pak Ole Ibu tidak perlu bersusah Ingat waktu Pak Victor berkotbah Tentang pokok anggur Ibu Ana harus belajar melekat pada pokok anggur itu Supaya Ibu Ana belajar menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan Yesus Nanti Ibu Ana berdoa Tuhan bisa tolong untuk menemukan uang Ibu Ana yang hilang Iya Pak Ole Saya juga belajar untuk berserah Iya semoga ketemu ya Tentu Tentu Ya Maafkan Mei ya Asin Mei kenapa kau minta maaf sama Tante Kau tidak salah sama Tante Iya Mei kau gemetar kenapa Mei Mei Kenapa Mei sudah gemetar yang ketiga kali ini Tentu 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 Me, memang sekarang ini papa belum bisa belikan me sepeda, tetapi ada hal yang sangat penting, yaitu kita sudah sama-sama menerima Tuhan Yesus. Sekalipun papa saat ini belum punya banyak uang, papa juga tidak terkenal, tapi papa sangat bersyukur, papa tidak menyesali loh me untuk keadaan ini. Karena Tuhan Yesus itu segala-galanya buat kita, Me. Me, nanti kalau ketemu Tante Ana, Me harus minta maaf ya. Iya, Pak. Yang penting juga, Me harus minta ampun kepada Tuhan Yesus. Iya, Pak. Me mau taat, mau dengar firman Tuhan, mau hidup dan tinggal dalam Kristus. Wah, senang sekali papa mendengarnya. Iya, Pak. Me, ayo kita segera ke tempat Tante Ana ya. Iya. Ayo, kita ke sana. Tante. Ya, Me. Tante, Me sudah minta maaf. Sekarang, Me mau mengaku Tante. Mengaku? Mengaku apa, Me? Me, Me cahat sama Tante. Me ambil uang Tante. Ah, Me, Me. Tante Ana mau maafkan Me. Tante senang. Me mau jujur sama Tante. Tante juga senang. Me mau jadi anak Tuhan Yesus yang taat. Ya, Me. Sekarang Tante Ana sudah lega. Uang Tante sudah ketemu. Iya, Me. Me, kamu luar biasa. Kalau Dinda bisa tergoda Tante. Mau pakai buat ini, itu. Hari ini Dinda belajar sesuatu dari Me. Ya, Dinda mau jadi anak yang taat juga. Yang takut akan Tuhan. Bukan, Me yang hebat, Dinda. Tapi, Tuhan Yesus yang ada dalam hati Me. Memberikan hidup dan pengabunan dosa. Iya. Duma yang diberikan Tuhan beda dengan yang diberikan dunia. Iya. Hati ini terasa loga, Dinda. Iya, iya. Tante, nanti aku ke rumah Tante, ya. Boleh, Me. Tante tunggu. Iya, mau kembalikan uang. Ya, nanti Tante bilang ke Pak Victor, ya. Uang Tante sudah ketemu. Iya. Me mau sepeda. Beda, tapi kata Pak Victor, dan Papa, ada yang lebih berharga dari keinginan Me, yaitu Me dapat Tuhan Yesus. Itu lebih dari cukup. Ya, Papa sangat bangga dengan Me kali ini. Me luar biasa. Kata, bisa mengerti hidup menurut firman Tuhan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Me. Iya, Pak. Hmm. Terharu jadinya. Adik-adik, kita sampai pada akhir episode yang ke-11, Akulah Pokok Anggur Yang Benar. Kakak harap dari cerita yang tadi adik-adik dengar, jangan dilupakan begitu saja ya. Tapi adik-adik simpan, dan boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik kembali bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita nyanyikan hati yang gembira. Karena hati yang gembira, Tuhan senang. Yuk, adik-adik, kita menyanyikan bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat Seperti obat hati yang senang Tapi semangat yang patah Keringkan tulang Hati yang gembira Tuhan senang Hati yang gembira Adik-adik, Tuhan senang Adik-adik, adik-adik, Dari tadi kakak ajak kita Ayo memiliki hati yang bergembira Tapi, kenapa ya kita harus bergembira? Selain tadi sudah dibilang Karena Tuhan senang Ada juga jawabannya di lagu yang berikutnya Yaitu di lagu Saya bergirang Nah, yuk adik-adik, kita bersama menyanyikan lagu ini Dengar baik-baik liriknya Di sana ada alasan kenapa kita bergembira Saya bergirang Saya bergirang Mengapa kau bergirang Saya bergirang Apa sebabnya Saya bergirang Mengapa kau bergirang Karena saya anak Tuhan Dapatnya adik-adik jawabannya Karena kita adalah anak-anak Tuhan Adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita masuk dalam doa penutup Kita lipat tangan Kita tundukkan kepala Tutup mata Kita berdoa Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk waktu yang diberikan Terima kasih untuk firman yang kau berikan kepada kami Sekali lagi kami mohon Tuhan pelihara benih-benih firman ini Di dalam hati kami Walaupun kami masih kecil Tuhan Kami percaya bahwa Tuhan Mampu memakai kami yang kecil Saat ini bahkan hingga sampai kami dewasa seterusnya Hanya untuk mempermuliakan namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Hari ini adalah hari Sabtu Berarti Besok adalah Hari apa adik-adik? Betul Besok adalah hari Minggu Adik-adik ingatkan Papa Mama ya Papa Mama Ayo Besok adalah hari Minggu Kita sama-sama Kita beribadah Memuji Tuhan Walaupun kondisinya seperti ini adik-adik Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan Karena Tuhan sudah memberikan teknologi Tuhan sudah memberikan peralatan-peralatan Yang bisa menunjang kesehatan kita Jadi adik-adik jangan lupa Untuk beribadah kepada Tuhan Besok hari Minggu Jangan lupa juga untuk menyaksikan Seri asik berikutnya ya Sampai jumpa Wah Apaan sih mah Lagi Tigor lagi asik dengerin musik Main ambil aja Kau lihat Sekarang sudah jam berapa itu Sudah waktunya kau ke gereja Wah Tutup telinga kau tutup terus dengan headphone Bersih 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 Lala Sasa Ayo kita berangkat ke gereja Ibu Ayin sudah menunggu Sasa loh Bentar Tante Masih belum bersih ini Tante sudah lihat Sasa membersihkan kamar beratus-ratus kali Ayo sekarang kita berangkat Sasa masih bau Belum mandi Memangnya Sasa butuh berapa kali sehari untuk mandi Hmm Lapan Tante La 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 Hmm Me Bapak sudah tunggu di luar Kamu masih asik-asik duduk di sini Iya pak Me lupa kalau ditunggu Maaf ya pak Hehehe 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 Hehehe